Selesaian operasi kantung mata dengan Dr.Tompi Betul Dr.Tompi operasi karena kantung mata aku sudah sampai segini waktu itu Mau lu kasih make up, mau lu kasih apa Itu ngeri banget pak, masaknya gini Beneran kadang-kadang gua shopping, ibu ada shopping bag sendiri, ada maksudnya Telur, beras, semua masuk, tapi gua begini Ini jatuh lucu sekali ya Ini kalian baik-baik aja kan, kalian berdua Selalu baik Masa beneran? Pasti Bener ya Gak boleh ada yang salah Ini gak nyala Aku ada kegiatan, gak nyala micnya, mau dia ngambut apa enggak Halo, halo Gak boleh ada debu, mic salah Aduh dia udah taruh, aduh Gimana sih kalian ini? Dia gak suka gebrak-gebrak, emang lu pikir soto Ui maaf Aduh Ah udah, kayaknya nyala juga Memang macam-macam rupa-rupa sekali temu-temu kita Ini selesai, gua udah harus keluar dari sini Kalo ini udah selesai kita balik lagi Nah bener banget Dan balik lagi kita ada di Cherry Wish Your Wish Nah ini adalah wisnya Pemirsay Untuk kehadiran seorang temen kok nyebelin ini ya Tendi ya Nyebelin gak sih dia Tendi? Engga Lu suka gosipin gue bila-bila nyebelin Iya bener banget tadi Jadi suka bilang kalo Sarah itu Engga Dari muka dari lahir kan udah ada Iya Katanya dia liat Liat Cantik katanya Gak mungkin Cantik 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 Dari Belum selesai Terus pada saat video call jangan liat script dulu Pas aku lagi video call setelah pas muka muncul terus dia gini Kenapa lu make up? Ya karena kan mau shooting Terus dia minta ke lu Wah gua kok gak pake bulu mata Lupa aku tadi Ya kan Mau diulang Mau pake bulu mata Mau pake share Aku kalian nanya sesuatu gak? Lu bilang ini wish banyak orang Iya Banyak itu berapa? Sekitar Gua mau Amount Oke Dia mau sebuah gunung Amount Amount Dua puluhan Aja? Iya Dua puluh pasang manusia Bukan Jadi empat puluh Betul Atau dua puluh keluarga Jadi kalau satu keluarga anaknya ada lima atau enam Itu Lebih banyak Oh betul-betul Oke Pokoknya kita harus sabar Emang kenapa kalau misalnya kurang dari dua puluh Iya maksudnya kalau cuma dua orang yang minta kan berarti lu sama lu Iya Kalau misalnya sepuluh orang berarti lu 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 Iya 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 Makanya gua bilang dua puluh keluarga Iya Iya Karena Mama Betty ikutan Iya Istri lo Dila ikutan Iya Anak lo ikutan Belum lagi oma Ada oma-omanya Yang kemarin Iya Oma Kulus Terus ada Tante Olin Ada Marji Iya banyak banget Yang pengen Pas tau Sarah om aja mereka tuh stand bus Iya betul Memang ini keinginan juga para pemirsa ya sih ya Terima kasih Coba dong hadirkan Sarseh Dimana ini Dari awal loh Oke Tapi ini Tendi sama Sarseh Sebentar Bahkan waktu Pertama kali waktu dateng Sarah dateng ke Jakarta Gua post di Instagram Ya Itu di Instagram gua udah bilang Undang ke Cherrywish Wuuuuh Tuh kan berapa orang Ada yang bilang ganti hostnya Cherrywish Gak ada Cherrywish Cherrywish Ada yang bilang ganti dong temennya Intra Bekti Tapi diganti aja ada yang bilang Aku bukan temennya Aku Ibunya Hahaha Coy Hahaha Tapi bicara temen kan Kok nyebelin Welcome back Lord Jakarta Yes Teh Sarah kesibukannya apa aja sih Next question Next question Sara tuh suka banget Pertanyaan yang luar biasa Betul Sibuk apa sih kali ini Nanti aku Whatsapp aja Hahaha Oke 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 Kok temen dateng ke Jakarta ngapain Teh Tara Hahaha Oh oh aku tau pertanyaan yang Sarah suka Apa Tato Ceritain lu awal karir Hahaha 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 Semua kan aku Whatsapp pada waktu itu Iya 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 Oke 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 Nanti sebelum buka puasa Oke ya Kamu nanti dekat tengah malam Kok dekat tengah malam Kok dekat tengah malam Hahaha Kamu kan masih bangun jam segitu Ya awas tauhnya jatoh Iya bener Ini tauh ya Oke pertanyaan berikutnya Baik nih Ini Oke Tapi ini aku ngomong Kalian bersahabat sudah berapa Kalau ngomong sama Sarah ngobet riak tria Ini fungsinya apa Hahaha Untuk menengahkan Aku keluar Aku gini tetep Kita di depan gini bisa denger kan Ya enak Kalau gini kayak lebih Jangan di Oh jangan di Oke Jadi Kalian berduanya udah bersahabat udah berapa lama? Sahabat? Bukannya Musuh-musuhan Kita tuh punya geng namanya on and off Geng Yes Isinya hanya Tunggu dulu Sebelum gue jawab pertanyaannya Definisi sahabat itu dulu aja Kaya deket banget Kalau di Bogor sahabat itu restoran Ya kan Ada restoran namanya Yunsin Ya Oke Jadi tuh deket banget Saling ngobrol Contact apa Mungkin curhat-curhatan Dulu Setelah ada perubahan order Gak enggak gue kenal sama dia udah lama Sebelum lahir kita baru udah kenal ya Udah 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 Tua masih remaja hampir dewasa Tahun Tahun Gak usah sebut tahun Netizen sekarang suka itu Kalkulasi-kalkulasi udah gitu mengatakan hal-hal yang aneh Oke Seperti misalnya Mas Sarah tambah tua Menurut lo kalo tambah muda gue artinya apa sih Iya Iya Nah tapi kok Apa sih kalo menurut Bu Sarah sendiri yang paling nyebelin dari Indy Maren Kenapa lu jadi ngomongin gue Udah tenang aja bu sabar Jangan difensif Pertanyaan Pejawaban aku tuh profesional Aku orang kepulauan teh Jawaan Jawaban aku Jawaban aku Jawaban aku Jawaban aku tuh selalu bagus Oke Karena udah aku hafalin sendiri Nah tenang Tanya lagi Tanya lagi Oke Apa yang paling nyebelin dari Indy Maren Indy itu kan menyenangkan Dia tuh seru banget Jadi kalo bercanda kadang-kadang kesannya nyebelin But never Girl Kata-kata dia selalu menyenangkan Oh Pokoknya seru Dia bikin hidup aku lebih berwarna Jadi sebetulnya Yang temenan itu anak kita Oh Jadi bukan kalian yang berdua Engga Anak kita berteman Anak kami berteman Karena kita berteman Ya Ini tuh gak ada yang nyebelin Gak ada ya Kalo yang sama tentang aku kan Gak ada yang menyebalkan sama sekali dari aku Belum tanya Aku pasti gak nyebelin Belum tanya Sama exactly Kalau dia baik Gue juga baik Jawab tanya sama dia Apa yang paling nyebelin dari Gak ada Ya kan Oh karena itu sosok perempuan yang selalu Sempurna Kan lo suka bilang gue sempurna Iya Gue idola lo Selalu intimidasi gitu Ya kan segala Yang banyak aku kan Ya engga Pokoknya segala Apa yang gue kerjakan itu Menjadi panutan lu kan Iya Banget sih Iya iya banget ibu Iya kan Biarin dia jawab Iya iya Pokoknya apa yang dilakukan sama-sama Yang tadi gue bilang Selalu menjadi Panutan Panutan Tadi gue bilang Kalo panutan kan untuk kelapa Betul-betul Kalo panu kan juga di kulit Beda ya Gak enak Jadi gitu Dan kadang gue tuh gak bisa menebak Ini orang nih moodnya lagi oke atau engga Tapi selalu bagus Gak pernah jelek mood gue Gue gak moody Selalu bagus mood gue Makanya kita bisa berteman begitu lama Untungnya ya gue tuh cepet banget tuh bisa nangkep Oh dia lagi sibuk Dia lagi gak asik Dia lagi nyebelin Tapi hampir gak pernah gak asik Hampir gak pernah Asik semua kan Gue bawa asik aja Hahaha Gue sih biarin lo jawab Iya kan Hampir gak pernah Selalu asik kan gue Iya kan Kalo dibiarin jawab Kenapa kan dibiarin jawab Dari tadi selak dulu Gue biarin dia jawab Ya kan Tessara di Singapura ngapain Ini udah damai Ini biar kuat Hahaha Gak gampang lo bisa ngundang seorang Sarah Sarah Iya loh Tepuk tangan lagi dong mbak Sarah Thank you so much Sarah Gue uploach waktu aja Musti Tuhan Sorry gue tuh gak suka kalo tepuk tangan diminta Gue pengennya mereka tuh emang feeling pengen tepuk tangan untuk gue Jadi tulus Ya You know Hei hei Berisik dong bu Terus Hahaha Emang gitu Kadang jadi kita juga harus cerdas dan cermat seperti program Dulu ya Iya Harus cerdas mengamati dan bisa tahu situasi dan cermat Ini orang lagi kenapa lagi gimana Kalo emang Dia tuh orangnya kalo misalnya engga Engga Dia gak akan bilang Gak bisa Tapi kita harus bisa tahu gitu Oh iya lagi susah Lagi rep Susah waktu ya Maksudnya dia hidupnya udah gak susah Ya udah intinya gue oke banget Iya oke Ya siap Nah oke nya ini sekarang akhirnya hengkang dari Indonesia ke Singapura Hengkang? Hengkang? Anda yang benar ya kalo ngomong ya Kok hengkang? Jadi Hengkang di cari polisi Hengkang di cari polisi Hengkang di Hengkang di Hengkang di cari polisi Nanya mungkinnya mungkin engga Udah ada imannya nih kayaknya udah pasti ya Teh Sarah akan balik lagi ke Singapura engga? Balik dong suami aku kan di situ Iya kan itu kan Camera yang mana banyak banget program ini Ini adalah program kaya raya sudah nyap itu 1, 2, 3 Betul Akhirnya berhenti nih dari dunia entertainment akhirnya mengurus suami di Singapura Engga berhenti Kata siapa? Kayaknya yang pintar. Kan abis aku gak pernah ngasih TV lagi gitu. Dia kan suka update di instastory. Gini lho, gini aku kasih tau ya ya. Gua merasakan susah. Biar acara lu jadi skopnya besar ya. Gaya-gaya juga. Gaya juga masuk. Oh iya maaf. Lantat lu segede apa sih sih? Gatau dulu banyak lantat gue. Ini terpisah, salah. Jadi kalo mau pokok aku kasih aja. Filler lu keluar. Kayak Nicki Minaj ya. Oke pertanyaannya. Jadi lu lu keluar. Jadi gak itu coba klarifikasi. Jadi gak meninggalkan dunia entertainment. Sebetulnya gue kemana pun gue pergi itu dunia ikutin gue. Iya bener bener bener. Kenapa sih lu nya beli? Tapi berbeda bentuk. Gak soalnya kan suami gue disana, anak gue disana. Gue pindah kesana. Ada yang nganya kenapa? Intinya aduh ini acara udah selesai ya. Gak usah dilihat. Nah. Semua bisa diatur. Iya bener. Ini aja belum berbunga. Sabar ya. Kalo berbunga baru selesai. Disini buka mungkin supaya ada udara. Kalau misalnya gitu ya kan. Iya. Itu diisi nastar. Nanti isi nastar ya. Lanjut. Kayak garing gak ada makanan. Puasa. Nah. Jadi. Gak ngomong udah yang lupa. Bener. Jadi bu. Jadi disana lah. Oh iya. Udah dua tahun disana ya. Udah berapa lama disana. Dua tahun. Jadi niatnya tuh bolak balik. Cuman karena pandemi aku tuh udah bisa kembali. Ini karpet kenapa digantuin. Gak usah dipikirin. Gak usah. Ini emang buat meredam suara gitu. Jadi pokoknya gak boleh. Tapi di vakum tiap hari. Iya di vakum. Sampai sekarang kita punya 5 orang buat vakum. 5 orang. Vakum satu karpet. Iya. Aku vakum semua karpet. Cuman aku aja. Iya. Kita balik ke pertanyaan. Itu jawaban dari kegiatan aku itu. Oh. Jadi di Singapura juga ngurus rumah. Vakum karpet. Gak gitu karena gak digantung. Oh iya. Karpet gue begini. Yang disini yang digantung. Oh iya gitu. Oke oke. Tesara-tesara ada yang nanya. Iya. Jadi kalo di Singapura tuh kegiatan tesara ngapain aja. Balas. Aku hanya mau beri. Serius. Serius. Suruh follow instagram aku aja disitu semua terpampang. Nah. Tesara-tesara. Kenapa sih gak mau ngomong aja? Balas. Kesel kan. Jadi seringnya ibu langsung jawab aja. Kegiatan aku mengurus anak aku yang sudah 18 tahun. Tesara. Belum selesai. Banyak yang nanya. Yang nanya banyak. Kan ayah kan. Shhh. No. Ha? Udah suap belum? Udah 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 udah. Tunggu lah deh. Tunggu lah deh. Di si Kapur ada anak batuk sama bersin dikirim pulang lagi dari sekolah. Gak boleh. Gak boleh keselak ya. Gak boleh keselak ya. Boleh kan mau di PCR dulu ya. Kalo keselak jadi takut ya kalo keselak. Gak boleh keselak dong. Beda aku bilang bersin sama batuk ada orang kalo keselak bersin. Ada. Batuk. Batuk. Gitu. Ada aja. Tesara-tesara. Ada yang nanya. Tadi nanti bukti juga ada yang nanya ya. Ada. Tadi yang nanya siapa sih adek. Kan tesara-tesara dulu adek gue. Irma. Irma. Suryani. Hmm. Ini gak harus. Iya iya iya. Tadi ada yang nanya apa bukti tesara. Oh iya. Tesara-tesara jadi emang kesibukannya tuh ngapain aja sih sebenernya tinggal di sitapur itu gitu. Selain ngurus anak. Apakah ada kegiatan ngurus suami juga. Ada syuting-syuting gak sih disana? Ada. Ada. Kadang-kadang ada syuting. Ada asara progres. Manager gue suka. Ini ada ini online Zoom ada ini apa. Kemarin ada kerjasama dengan Singapore Tourism. Wow. Tesara-tesara itu ngapain aja. Ya Allah. Oh jadi. Tini lain kali kalau kayak terima kayak gini-gini di cek dulu sih. Kita kurasi dulu deh pertanyaannya. Gak bisa ini gak bisa diganggu. Kalau yang berdua gini handal-handal begini. Sudah berapa tahun di industri ini. Terus kalau begini aku. Jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tadi. Jadi di Singapura. Jadi kedatangan Sarah kesini sebetulnya apa yang... Genteng gue bocor. Oh oke oke. Jadi genteng bocor aja di datang kesini loh tadi. Apalagi mungkin gue kan udah 2 tahun gak ketemunya kan. Iya. Emah gue juga kosong. Anak gue harus bikin KTP. Oh iya bener. Oh KTP sini ya mas. Anak gue kan udah 18 tahun. Tapi kita kan masih warga negara Indonesia harus bikin KTP. Itu juga tuh yang mau nanya. Gak pindah warga negara ya apa Sarah? Enggak ngapain dong. Iya kan ini aku cuman ngasih tau aja. Take ke video plasma. Oh oke. Oke kita liat aja ini. Akan udah lama banget ya. Itu resiko ya gimana dong? Durasi-durasi. Abis-grasis. Aku pernah kurus. Ya ampun. Sonding! I like a samba basket. Sonding! I like a samba basket. Sonding! I like a samba basket. Sonding! Rafa. Stop it Rafa. Stop it Rafa. Stop it Rafa. Stop it Rafa. Berapa kilogram kamu ada itu? My goodness. Gak ngerti kamu juga disitu tipis banget. Kamu ya. Tapi aku lebih suka tending kayak begini. Subur gini. Gue sentil ya lo. Itu berapa tau. Tahuknya. Apanya? Aduh. Kalo dari dulu kebangun tukus apa gak bayar aku kan? Kalo dulu enteng enteng dia. Aduh. Jadi intinya apa? Nah. Video plasma itu. Sonding! Garegirum. Itu apa sih? Cintanya apa itu? Itu lagu yang suka dia nyanyiin ke anjingnya dulu ya. Aku tuh kan percinta anjing kan? Jadi pada saat salah satu dogi aku tuh meninggal. Sedih. Terus ada satu anjing aku namanya Gendy. Tapi entah kenapa aku manggil dia Soding. Nah pada saat dia meninggal aku tuh berkabungnya seminggu lebih. Dan aku punya lagu seperti itu. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Enggak dong. Bantu dong. Bantu dong. Coba aku bantu kamu. Oke. Soding. Gizu biju. Ayo. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Soding. Ado ga naskan basket. Soding. Ado ga naskan poske. Soding. Ado ga naskan Spanish. Soding. Oke sekarang ditulis. Soding. Ado ga naskan. Oke udah udah gue mau pesen. Kalo sampe ada apa-apa sama gue. Amit amit ya. Kalo sampe ada apa-apa sama gue. Engga ada lagu aja sih. Engga. Engga. Kalau sampe engga maksud gue. Oke oke oke. Oke. Jangan nyanyi itu. Kan itu buat dogi. Iya. Aku takut engga tenang. Engga engga. Oke baik. Lalu apa hubungan dengan video plasma itu Kak Bekti? Iya. Jadi mungkin ini mengenang Tendi dan juga. Mengenang? Iya kok. Gue masih ada gila. Katanya jangan ngomong mukanya. Masih ada gue depan mukanya lo. Kita ada disini. Maksudnya waktu itu. Kan pernah ada waktu itu di acara Saras. Jahat banget sih lo. Masih ada lo kita terus. Eh udah cukup. Jadi waktu itu kan pernah melihat ya. Iya. Masa-masa indah itu gitu kan. Iya sekarang masih indah gitu. Terus intinya. Dan apa namanya waktu itu Tendi saat itu seperti apa tuh ngelihatnya? Coba. Apanya? Apa? Pada masa itu gitu. Oh keren. Keren mama. Pengen balik seperti itu lagi. Ayo punya program. Pengen punya program. Tapi dulu cita-cita banget. Dulu gue pernah punya cita-cita. Pengen banget. Sampai pernah kita telepon ngomong sama mas Tama ya. Ayo dong bikin program nih. Kita berdua dong. Apal-apal gitu. Hah? Dulu. Dulu bukan sekarang. Berdua ini maksudnya? Iya. Tapi akhirnya dapet. Sarahnya. Bener. Oh jadi pengen berdua bikin acara? Iya pengen bikin. Bantu dong. Talk show. Gue si waktu itu telepon. Gue bilang bisa gak gue sama Bekti bikin acara? Berubah lagi. Tapi kan akhirnya kan lu berdua. Oke baik. Mungkin banyak hal yang ternyata sangat sulit sekarang untuk bisa ditembus oleh Sarah Sehan. Sekarang kita akan berbicara dan akan mau. Ditembus oleh gue. Ditembus Sarah Sehan. Menembus maksudnya. Menembus Sarah Sehan. Oh iya. Fakta Sarah Sehan. Ya ini dia. Aduh pake banget. Oh my god. Bukan lepas ya. Hahaha. Bukan beda-beda. Beda. Keluar dia ngegelindri. Bukan. Nah kok tiga kamu. Harus sampah. Baik. Coba pilih dari balon-balon ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya. Emang ini bu? Ini lu berani dipelutusin balon di hari lu ini? Iya enggak. Makanya. Oke. Mau pilih yang mana? Boleh aku yang pelutusin. Boleh. Ini takut. Iya bener. Jangan. Eh jangan di sana. Jangan di sana. Jangan di sana. Ah si Sarah suka ngeselin. Hehehe. Ayo dong Sarah. Enggak enak banget. Eh. Hehehe. Lu bukannya bantu Karen. Cengangat, cengangat. Jangan suka ngeselin. Ah. Bang. Ini. Duh. Lama sekali. Ih cepetan dong Sarah. Ah. Sampai. Gak bisa ah. Waktunya masih lama. Hehehe. Ayo buruan ah. Ayo cepetan. Oke. Coba Tendi. Ini fakta Sarah Sehan. Aku pelutusin balon. Jangan dong. Jangan dong. Ya. Baca bu. Betul itu faktanya. Belum. Belum. Suka membuat smoothies. Oh. Oh. Hehehe. Semut-semut gitu. Iya. Betul. Betul. Terus. Smoothies. Apa itu? Smoothies. Kamu suka buat smoothies? Enggak karena. Kasih tau dong yang paling aneh. Dari kecil sampai umur sekarang. Kalo makan sayur. Dari dulu selalu sukanya cuman brokoli sama wortel. Iya. Betul. Ya kan. Gue takut dia berubah orangnya. Ya kan. Kriboknya udah sekarang kan brokoli. Oh iya bener. Nah terus jadinya gue pikir. Ini gimana anak gue. Karena anak jerawatan apa segala macam. ABG kan. Dari dalem harus dibenarkan. Aku juga gak suka jerawatan. Iya. Kamu kok kulitnya bersih loh ini. Ke skin encode ya. Iya. Terus. Terus udah gitu. Gue pikir gimana caranya gue kasih yang lain. Gue kasih biar gue bisa kasih dia kale atau spinach atau apa. Atau dia buah dari dulu cuma suka apel. Pisang kalo dia mau latihan basket. Yang lain dia refuse to eat. Oh. Jadi akhirnya gue harus bisa masukin citrus apa. Orange apa segala macem. Hebat lah tapi. Akhirnya gue bikinnya smoothie. Ternyata dia suka. Iya. Jadi sekarang sebelum basket gak pake es. Gak pake es. Kan gak di es batuin dulu gitu. Kalo gak pake es berarti mutis dong. Itu dia. Smoothie itu kan buahnya harus frozen. Oh udah dingin ya. Jadi dia jadi smooth. Wah gitu. Esnya kan Sarah. Bukan es. Oke. Oke. Gak nyambung ya kita ya. Nyambung, nyambung, nyambung. Nyambung banget. Next! Mau warna apa? Mau warna apa lagi? Terus teriak, teriak disini. Terus teriak. Ya soalnya, soalnya. Oke aku baca. Bentar dong. Belum, belum. Belum, belum. Belum, belum. Belum, belum. Bukan. Selesaian operasi kantung mata dengan dokter Tompi. Betul dokter Tompi operasi. Karena kantung mata aku sudah sampai segini waktu itu. Mau lu kasih make up, mau lu kasih apa. Itu ngeri banget pak. Masa sih gini. Beneran kadang-kadang gue shopping. Ibu ada shopping bag sendiri, ada. Masuk-masuk. Telur, beras, semua masuk. Jadi gue begini, jangan. Aduh jatuh lucu sekali ya. Ya Allah. Ya Allah. Lucu-lucu. 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 Itu aku belum 100% loh kelucuan aku. Iya, iya. Oke, oke. Dulu waktu aku, gue ketemu dia pertama kali Tendi. Kita punya MTV Getar Cinta acaranya di radio itu kan. Dedegan aku. Kenapa? Kenapa lho dedegan? Gue belum makan ya? Dia start-start juga sih Tendi gitu. Gue kemarin ketemu Nace. Oh iya? Tiba-tiba. Aduh seru banget. Masa sih? Permisi. Coba ini yang berhubungan dengan aku juga ya. Oke lanjut. Saat itu kamu nervous ketemu dengan Sarah. Nervous banget gitu kan. Pokoknya sama Slay itu dulu. Nih dapet program lo berdua sama MTV Getar Cinta berubah banget. Lama bertahan bukti. Sebentar. Tapi paling nggak bisa bareng sama Sarah. Tunggu dulu. Gue cuma pengen melurusan. Karena gue kadang-kadang ketemu orang terus mereka bilang, Yang pertama kali ketemu Sarah tuh gue grogi gue ini. Karena dipikirnya jutek atau apa. Enggak. Padahal. Lo bukan. Bukan karena itu. Bukan karena jutek. Bukan. Karena banget. Karena akunya yang nervous. Nervous aja. No, gue ingin meluruskan. Kalau yang selalu berpikir gue judes atau gimana. Kalau gue lagi diem gini gue tuh bukan judes gimana. Gue cuma lagi mikir ini berikutnya gue makan apa. Apa yang bisa gue rasa. Iya. It's always food. Dan gue harus fokus. Jadi nggak ada masalah. Oh gitu. Atau apa mood. Itu nggak ya. Tapi apa yang lu rasa juga seperti yang gue rasa juga. Karena gue pertama kali ngeliat Sarah itu. Pertama banget itu. Selain di majalah-majalah. Ya. Sama di videoclip kan. Waktu badannya segini kan. Ya betul. Ya serang banget. Tuyul. Gurus maksudnya. Gue waktu pertama liat aja gue. Waktu pertama liat Sarah pun. Waktu Sarah siaran. Di radio. Di Hardware FM. Gue pengen back sound yang sedih gitu dong. Susah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak perlu. Dari situ gue udah liat ini orang kok ini seru gitu. Terus. Akhirnya kenal. Dan akhirnya ya jadi. Jadi ngeliat dia nih kayaknya selalu seru. Sampai akhirnya kita jadi deket. Karena. Anak kita umurnya hampir sama. Iya kan. Kalau jalan bareng sih nggak pernah. Karena selalu salah tempat. Jadi kita janjian di mana. Jadi kita nggak pernah ketemu kalau jalan bareng. Dan itu nggak tau masalahnya ada di mana. Di dia. Kalau gue udah kasih tau exactly where. Gue bilang. Indi. Nih. Gue boleh cerita. Boleh boleh boleh. Patokannya patung singa. Patokannya patung singa di salah satu keramean malam pada masa itu. Kita kan perempuan-perempuan gaul pada masanya doang. Itu dimana di? Zanjibar. Itu ada patung di si gedung Victoria itu. Iya iya. Indi gue udah dipatung ini. Gue juga dipatung. Gue di tangga. Tunggu. Dia ketemu di bengkel. Di situ di bengkel di SCB di sini. Itu kagak ada patung singa. Lu ke patung untuk bagus nunggu ke Singapura pada masa itu. Ada merlain. Lu patung singa apa lah. Tapi karena nggak bilang itu di bengkel. Cuma bilang dipatung singa. Gue nunggu lu dengan Zibar di patung singa. Lu nunggu gue di bengkel di tangga kagak ada patung singa. Jadi maksud gue I don't get it. I don't get you. Lu pasti lagi seneng nunggu suara lu ya disini. Batang lah Julia. Kok jadi enak ya. Mau nyanyi. Mau nyanyi ya. Tapi itu kan keanehan-keanehan. Itu yang seperti jangan lagu itu terus dong. Tapi suara... Aku takut itu dateng. Ya itu bukan lagu horror sebetulnya. Itu kan lagu anak-anak. Tapi akhirnya dipake jadi film horror. Iya iya iya. Nah jadi contoh hal-hal yang ajaib aja seperti itu. Sarat janjian sama aku dimana. Aku ketuknya dimana. Jadi akhirnya mislek. Yang akhirnya membuat aku selalu miss you padanya. Ya kan. Terus banyak hal-hal unik. Yang kadang kalau menurut gue. Awas jatoh kalau kursinya dikitu-kituin. Ga usah dikitu-kituin. Berdakut ini. Jadi bibir lo juding lagi kayak kemarin. Masukin aja. Sampai akhirnya pada saat dia Sarah harus berangkat ke Singapura. Kalau yang dulu ga usah ceritain lagi ya. Ga usah udah dulu banget. Iya kan. Kita udah keberapa kilogram sekarang. Iya iya. Pindah ke Singapura itu gue terus terang. Ini mungkin Sarah ga tau. Gue sempet sedih sih. Mungkin Sarah ga terlalu. Kalau orang menadu bilang ga tau. Ini udah pake back sound. Ga usah ga ada back sound. Orangnya udah mau resign. Terus. Udah keluar udah cabut. Sialan bener. Terus. Kenapa dia bosen sama pembicaraan kita? Iya iya. Dia bosen. Dari awal udah bosen. Terus. Dia belum dibayar-bayar. Hei. Terus ya udah. Gue denger dia pindah ke Singapura. Gue sedih sih sebenernya. Maksud gue. Ini orang memang tidak bersama dengan gue setiap hari. Tapi banyak hal-hal yang kadang bisa gue share sama dia. Yang dibuat diri gue tuh beban. Kan kalo ketemu dia tuh kayaknya dia ngep. Apaan sih orang cuman kayak gitu doang. Iya. Akhirnya gue ngerasa oke yang belum gue gitu loh. Dia pindah ke Singapura dan kena pandemi kan waktu itu kan. Jadi. Wah udah lama banget ga bisa ketemu. Cuman kadang video call itu juga video ga bisa tiap hari. Eh pas denger dia balik ke Jakarta gue seneng banget gitu. Aku sedih. Kenapa? Duduk sendiri. Aku tuh video call terakhir sebelum itu pas lo lagi sakit itu. Oh yang COVID ya. Oh iya. Aku tuh khawatir loh. Kamu gapapa. Gapapa Sarah. Ada swag belum? Hah? Udah. Udah lama dong bu itu bu. Makanya swag lagi. Iya iya oke oke. Gue tangannya ga disini. Oke. Aku harus gitu kena. Ada pegangan. Kalo udah sayang harus kena. Makanya aku harus balik ke Singapura kan. Oke. Iya iya. Maaf Sarah. Pincengan ya. Gue suka bukti. Pengen ngomong deh. Aku aja. Iya. Kok kebalik sih ngeprintnya gimana sih? Ibu dibalik dong. Oh. Sejak kecil serasaan pemalu. Itu benar? Iya. Jadi nyokap gue sampe sekarang nanya. Kok bisa kamu sih yang di entertainment kenapa bukan ade gitu. Kan ade juga. Kalo gue kan karena doyan duit. Makanya gue ada disini. Jadi gue putus urat malu gue. Oh. Eh Tessara. Tessara. Kenapa mesti dua kali? Tiga kali dong. Tessara. Tessara. Lebih seneng karir. Jadinya model. Jadi model ya Tessara. Atau ngejadi presenter. Tessara. Balas. Kok lo bisa sih? Hah? Itu dia makanya. Aku juga. Jawab. Tessara. 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 Belum dia jawab. Aku cuma denger balas. Hehehe. Oke skip. Lanjut. Apalagi sekarang. Oke. Aduh Begdi. Puasa di negara orang ada bedanya ga dengan disini? Nah. Kan di Singapura juga sih Tendi. Eh di Singapura juga. Enggak ada kan negara orang Tete. Waduh aku kan dari kecil sudah di luar negeri untuk orang tua aku. Oh iya bener bener bener. Jadi sudah terbiasa puasa. Jadi untuk. Orang-orang yang. Sarah itu dari kecil di luar negeri. Iya. Jadi kalo ngomong juga biasa aja. Nah kalo anak sekarang belum keluar negeri tapi kayaknya udah luar biasa. Iya bener. Kenapa? Kenapa tuh? Karena nyokap gue orang Sunda. Dimana negara pun kita berada. Di Eropa, di Amerika semua orang diajak ngomong bahasa Sunda. Karena dia menyundakan. Dia itu yang pemulai Sunda Empire itu mama aku tuh. Kusmiati. Yang lain it's just KW. Ternyata. Jadi realnya itu Ninus ya. Ninus. Kusmiati dari Rangga Malala itu. She is the OG. Sunda Empire. Yang lainnya aku Sunda Empire, aku Sunda Empire. Nauan malemak. Ada Ninus ya. Udah indung saya. Iya bener. Iya bener. Semua diajak ngomong-mama. Mama kenapa semuanya diajak ngomong Sunda? Ya biarin lama-lama juga ngerti gitu. Jadi dibiasakan gitu ya mungkin ya. Biasa itu. Waktu lu kecil dari lahir. Lu kan lu gak ada less ngomong waktu dari lahir. Lu kan gak ada yang ngomong bahasa Indonesia bahasa apa. Kalau lu terbiasa. Ya bener. Betul berarti. Biasain aja. Udah mulai sekarang bahasa Sunda aja kita ngomong. Oke. Jadi kita kitunya Ayana. Nyagodohi di Juwoneka. Ya. Gitu. Oke. Punten. Ampita tengerti. Tengerti. Oke. Terus nanti balik lagi ke Singapura. Akan balik ke Jakarta lagi gak? Tesara. Tesara balas. Balik. Karena gue gak bisa lo ngambil semua pekerjaan. Kayaknya beberapa event harusnya Gwendy. Iya betul. Mungkin kalau gue gak ada di sini. Aku cuma bisa bilang satu kata. Tapi kita lihat. Aku belum selesai. Oke. Zoom in, zoom out ya. Oke. Zoom in, zoom out. Kita lihat. Aku akan kembali. Dan Tini akan beraksi. Event-event yang aku udah kamu laksanakan kemarin. Kamu dandan sama Amri makeup artist. Dia akan kembali ke rumah aku. Event-event itu akan aku embat. Iya embat. Ambil. 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 Aku sikat. Rebut darimu. Oke. Aku mau menjawab. Balas. Hahaha. Hahaha. Oke next. Sara Sehan sangat. Enggak. 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 Sakit punggung aku sakit. Aku gak mau keluar negeri. Kalau punggung sakit itu harus ke chiropractor ya suami aku. Ya bener. Masuk langsung. Iya padahal aku lagi ada masalah di kaki aku gak ada suami kamu. Kamu ke dokter Dennis ya. Dia sempat kerja sama masuk ke Singapore dong suami aku. Gak ada duit. Lanjut. Hahaha. Sara Sehan sangat irit dengan air dan listrik. Hahaha. Oh iya. Aduh. Rumah gue selalu gelap. Kalau kita tidak ada di ruangan itu jangan nyalakan lampu. Kalau kamu belum kepanasan sampai semaput gak usah nyalain listrik rajata. Makanya di Singapore kalau lo liat gue pos rajata gak pernah pakai baju alias topless. Terus karena haredang. Hahaha. Hahaha. Bahas. Suami gue dia pakai bulan. Oh my God. Kamu sangat baik dengan elektrik. Kita di bawah ini. Oke. Terus kamu dapat hadiah apa? Kita boleh ke toko. Jadi. Jajah. Listrik kurang. Tas bertambah. Yes. Itu jajah. Itu bagaimana kamu lakukan. Tepuk duit kita tuh supaya suami kita tuh gak berpikir ini istri gue maatre istri gue gini. Enggak. Oh betul. Jadi maksudnya uang lebih. Dinner gitu kan. Ada duit lebih. Gak usah tepuk tangan biasa aja. It's life normal. Oke aku tepuk kaki. Sama suami itu memang harus dinner. Dating-dating. Aku tepuk kaki. Tepuk yang lain dong aku pengen liat. Gak bisa. Sarah hebat masih bisa dating sama suami. Emang kamu gak? Enggak. Kan itu semua married couple dating loh sama suami ya. Masa sih aku tiap hari dating. Hmm lo nah lo. Gak usah gitu matanya. Aku takut kalo gue pingsan kalo matanya gitu. Tapi kadang melihat Sarah juga banyak hal yang bisa gue kagumin. Jangan gitu gue takut lo jatuh entah jontor lagi bibir lo. Biasa aja Indy. Biasa aja masukin gitu loh. Ayu dong masa mesti aku masukin kamu ke John Robert Powers sih. Ya jadi intinya banyak dari. Tuh mereka juga ada kesel crew lo dari tadi udah mau nangis ngeliat muka lo begitu. Lo takut jontor jatuh. Just put it in. Lo gini lo belajar dari kue nih. Gue gak pernah ikutan putri Indonesia atau apa. Tapi kan gue putri galaksi. Aku sering banget sih hari ini sih. Dia akhirnya bisa mengintimidasi Tendi tuh. Mengintimidasi? Bukan intimidasi. Lo jangan jahat ya. Dia memberi masukan gitu loh. Ayo duduk yang bener. Ayo dong Manuel. Ayo duduk yang bener jangke gitu. Tapi tuahan si Tendi apa Sarah? Gak ada yang tua di sini. Tapi gue tunduk padanya. Apa yang membuat Tendi tunduk sepadanya? Ya karena kita tuh pribadi yang beda gitu. Karena kadang-kadang gue jongkok. Karena maksud gue kadang dia juga bisa mengontrol gue atau ngasih tau. Oh my God. Oh my God. Ini akan di edit dan mengontrol, kontrol, kontrol. Gue jadi orang yang suka menguasai orang lain kan begitu. Maksud gue ngasih tau bahwa duduk yang bener. Apa-apa harus rapi. Makan gak boleh jatoh-jatoh. Tumpah-tumpah. Air satu jatoh di mejanya. Aduh. Dia gini. Aduh. Karena kadang-kadang kayu itu kan tergantung terbuat dari apa. Kalau kayu itu kena air gak bilang satu lagi. Nanti ada netes-netes. Nanti nyaclak-nyaclak-nyaclak. Akhirnya kan jadi terus lagi di rumah dia bisa gini. Ini sini. Dia ambil ada rambut jatoh di lantai. Ini rambut lo bukan. Dia takutnya. Ternyata kan bukan karena itu kritik. Ini. Karena katanya. Kadang-kadang kalau rumah kita ada kuntilanak atau ada rambut. Enggak kan aku harus pastikan. Ini rambut siapa? Rambut harus hidup atau makhluk gaib. Iya, iya. I'm just, you know. Oh gitu ya. Gitu. Ini acara tuh berapa jam? Enggak ada. Enggak aku seru aja. Aku suka lama-lama ini. Berarti dia udah mulai bosen. Enggak. Pernah menjadi presenter wanita terfavorit tahun 2005. Iya. Presenter wanita terfavorit. The winner is Sarah Seha. Tapi ga usah begitu-begitu amat. Dibanding Indy Barents. Piala gue. Ada berapa Tendi? Sebut. 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 Piala lo. Sebut. Keluarin kesombongan. Terus. Eh ini tapi beneran. Piala lo ada berapa? Kita harus bangga. Bukan berarti sombong kan. Iya. Aku suka takut kalau jawab ini. Enggak, enggak. Orang kan appreciate. So you have to be proud. Ya. Sombong banget sudah. Ini aku gak ngerti banget sama artis kamu. Kalau ibu udah berapa piala? Gak usah. Kalau orang dikasih lima supaya enggak. Eh lima yang di rumah ya. Ya sebenernya enam. Oh satu lagi dimana? Aku letusin loh. Jadi kalau. Hebat loh. Hebat loh. Karena itu kan yang milih viewers kan. Iya. Iya kan. Iya emangin ibu loh bukan aku. Gak apa-apa cuman aku mau bilang you should be proud. Nah pada saat itu waktu jadi presenter favorit itu yang mana itu? Aku iya. Yang mana? Yang mana apa mas? Yang net itu ya apa yang mana presenter favorit? Ya aku cuman satu mas. Iya juga sih ya. Yang lainnya aku pernah masuk nominasi gak ada yang pilih aku mas. Tapi kan dia hebat. Gue tuh salut dan kagum loh sama Sarah. Pinter, cantik. Udah lah kita tuh udah bertemen begitu lama gak usah saling puji-muji kayak begini basah-basih. Ini panggung. Ini sweet banget nih. Oke lanjut. Oke oke. Jadi sweet terus. Iya gue tuh seneng aja gitu ngeliat dia. Maksud gue Sarah tuh orangnya kuning. Ini gak ngorong ya? Iya gak? Sarah tuh orangnya kuning. Iya gue kalo gitu. Yang kayak gini-gini. Kalo ngomong sama dia tuh gue harus liat mata. Even though gue lagi video call gini. Liat gue matanya. Iya gak sopan nih. Iya bener. Gila. Video call. Ini video call. Ini kan gue disini kamera. Dia gini. Iya terus. Ini juga gak sopan dong kayak gitu. Gak sopan nih. Ya bukan masalah sopan gak sopan. Iya bu. Satu pokoknya banyak hal yang terkadang gak gue pikirin tapi buat dia tuh. Kepikiran. Perlu dikasih tau ke gue gitu. Ngomong harus liat mata. Terus makan gak boleh berantakan. Ngomong gak boleh keras. Nih gue kan pesen gado-gado. Tolong beliin gue gado-gado. Kebetulan gue lagi gak puasakan. Gue bilang tolong beli gado-gado. Gue bilang rawitnya satu. Terus gue bilang tapi tolong di cek dulu rawit itu. Yang satu itu pedes atau tidak. Jadi bukan dipotong secuil di cek. Karena rawit itu ada yang pedes ada yang gak pedes. You have to admit this is true. And gimana kita bisa tau rawit itu pedes atau gak. Kalau kita gak rasain dulu. Jadi kalau misalnya rawitnya gak pedes gue maunya. Oke boleh rawitnya dua. Terus dia nanya kenapa sih rawitnya mesti di cek. Gimana kita bisa tau rawit itu pedes atau gak. Kalau kita gak cek ada cara pengecekan kadar kepedesan satu rawit. Itu tadi turuti apa yang dia minta itu. Lo cek gak? Gue suruh Karen. Karen lo denger sendiri tadi kan. Sarah maunya apa. Karen langsung nyaten. Gak pake apa? Tempe, gak pake kentang, gak pake. Liur. Gak pake tempe, gak pake kentang, gak pake pare, gak pake. Telur. Telur. Cabainya satu tapi tolong di cek dulu ya cabainya pedes apa enggak. Lo gila gak? Lo dateng ke tempat gado-gado cuma buat ngecek cabainya pedes apa enggak. Tendi itu logika. Gimana cara lo ngecek kepedesan kadar pedesnya gak rawit ceng. Kalau lo gak cek, gak mat. How? You say gak ada aplikasi. Sekarang satu gue makan ternyata gak pedes. Terus gue ambil lagi gitu yang lain. Bukan, kan gue bilang ujungnya lo potong lo itu. Gue gak bilang lo makan semuanya. Ada semua tuh ada caranya. Emang bener Tendi. Semua itu yang keluar dari mulut gue itu ada alesannya. Yang logikanya bener gitu loh. Jalan. Sesayang apa sih Bu Sarah sama Tendi sesayang apa? Aduh ini kan pembicaraan privacy ya. Gue tuh sayang banget sama Indi. Indi itu, Indi itu orang yang selalu ada disitu. Jadi maksudnya kita lama gak ketemu gak ngobrol gak apa. Tapi disaat gue ketemu lagi ngobrol lagi. We just pick up where we left off. Gak pernah ada canggung ada gimana. Langsung aja gitu. Jadi tak curhat keluar semuanya. Apalagi Rajata juga sayang banget sama Rafa. Rafa juga keliatan sayang banget sama Rajata. Sayangnya mereka lebih sayang daripada sayangnya kita. Iya. Gitu ya. Ya begitulah. Terus Manuel itu kalau ketemu gue selalu kluk gue kayaknya dia sayang banget ya. Iya memang. Apa dia ngelak gue ibu ya? Karena Manuel bilang gini. Dia lucu banget. Kan gue bilang, Mano kamu kalau mau ketemu ibu jangan main langsung peluk atau. Iya dia selalu lucu banget dari dulu. Terus kata Mano. Terus gue bilang gini. Kamu masih inget ibu Sarah gak? Mesti inget. Kenapa? Karena ibu Sarah itu kalau bicara gak pernah teriak. Serius loh. Karena ibu Sarah itu kalau bicara gak pernah high note. Gak pernah teriak mama. Maksudnya. Maksudnya diinget. Ya kalau mama kan all day long. Coba udah bisa peluk sayang gitu. Jadi aku pikir ini sama ibunya diapain ya di rumah. Jadi kayak kadang-kadang gue kepikiran di rumah. Oke. Oke. Kalau tadi sesayang apa sama Sarah Sehan? Gue sayang banget sama Sarah. Secara. Lihat ke gue. Tidak. Kalau ngobrol atau ketemu sama Sarah tuh jadi lebih ringan. Malah terkadang kalau misal gue dateng dengan hal yang bikin pusing kepala gitu ya Sarah suka. Kenapa sih? Cuma gitu aja tuh gue pengen ketawa gitu. Jadi ya gitu. Meskipun Sarah tuh temennya banyak banget. Lo percaya gak kedatangan Sarah dari. Ada lima. Iya. Kedatangan Sarah dari Jakarta. Dari Singapura ke Jakarta. Itu setiap hari tuh dia schedule-nya padat sekali. Semua temen-temennya tuh berebutan pengen nganterin dia kemana-mana loh. Pengen banget pokoknya setiap saat bisa temennya. Tapi waktu dateng kesini langsung ke tempat tendi itu? Gak ke tempat gue. Aku lah gue ketemu dia orang pertama salah satu yang pertama. Iya. Jadi Sarah tuh di set sama temen kita Visi dan temen-temen lain untuk dateng ke rumah Visi. Terus mau dibikin surprise nih pokoknya India harus dateng ke tempatnya Visi. Tadinya gue gak bisa dateng. Karena capek baru dari puncak tuh macet banget gitu. Terus gak bisa dateng nah salah satu temen kita. Ya nah dia ngebocorin. Dateng deh kesini kan ada Sarah mau di surprise buat lo. Aku dibayain martabak. Tapi yang dipeluk Rafa. Ya gitu gue seneng banget pas denger Sarah dateng. Cuma kan temen dia gak berhenti banyak banget dan semua pasti kangen sama dia. Karena memang Sarah tuh orang yang menyenangkan. Betul. Ya gitu sampe akhirnya ya. Nanti pasti kalo misalnya gue lagi rindu atau lagi apa. Paling gue gini. Kok gue gak pernah diajakin makan gak pernah. Kamu ada. Kamu nanti udah aku atur ya waktu. Oh sudah ada. Kapan? Dia kerjaannya banyak banget. Aku kan di sini lagi plesir. Dia kan memang jobnya banyak. Tapi nanti ya oke. Aku akan rebut kembali ya kan. Enggak enggak bukan rebut. Maksudnya bagi-bagi rejeki dong. Enggak semuanya. Gue kadang-kadang bilang aku tuh kayaknya capek. Mbaknya udah khawatir. Udah harusnya waktunya mbak. Dua episode aja apa tiga episode. Ya bener lah ya. Cambuk gini. Lo tuh bilang kadang-kadang gini gue tuh capek banget. Gue tuh lelah. Ada kucing. Ada anak ada ini. Sarah aja tuh gitu. Anjingnya di Singapura. Anaknya udah gede. Udah ngelongkrongnya di lapangan basket. Bilang gitu. Bilang gitu. Bilang gitu. Berikutnya ada kejadian apa yang lo belum sign. Nanti ya. Nanti ya. Semua belum sign. Belum, belum. Semua udah sign. Tapi ada yang kayak coming up. Nanti ya. Aku cek. Ada. Nanti rasanya mati ya. Kemana lah. Kira. Ada proyek. Udah wayahnya udah mau lima puluh. Iya iya iya. Aku udah. Proyek-proyek di Indonesia di sini. Proyek? Film apa gitu. Tendi udah jadi pemain film lho. Bebas film jadi pemain film. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya liat Tendi jadi pemain film? Lu kenapa musimu? Kamu gak nonton bebas dari awal apa gimana sih? Lampus, lampus. Nonton gak opening scene-nya bebas. Oh iya bener. Ada ibu ya. Ada ya. Ada. Dia jadi ibunya Susan Batyar. Oh iya udah jadi emak-emak. Oh iya iya bener-bener. Salah ya. Marsha Timothy. Kan? Marsha Timothy. Iya iya iya. Sarah. Terima kasih sekali lho. Aku belum selesai tentang kehidupan aku. Kegiatan aku sekarang di Singapore. Hahaha udah. Oke baiklah terima kasih banyak. Ibu Sarah udah mawadir di sini. Meskipun banyak persyaratan. Harus siapin gado-gado yang cabenya harus gue tes dulu. Oh my God. Gue lagi cuman itu doang. Harus ada lift. Hahaha. Ayo nyampe segini. Sangatnya banyak. Tapi berterima kasih karena di saat Sarah lagi padat-padat. Sekejutnya menerima tamu. Itu kamu. Terima tamu. Terima tamu. Sarah mau. Ini pun tembusnya susah banget beti. Gue mesti hubungin Tini. Udah. Hari ini gak ada tamu. Hari ini ada tukang taman dateng. Oh iya tadi pagi. Taman-taman aku. Makasih ya. Kenapa bisa siap lagi. Jangan. Oke. Terima kasih Sarah. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Sarah kan. Punya banyak berita. Aku gak suka orang disuruh tepuk tangan. Aku maunya kalau mereka tuh tulis tepuk tangan mereka tepuk tangan. Begitu. Begitu ya. Bener kan terbuk di. Harus bisa ngerti. Terima kasih aku. Terima kasih aku. Mengingatkan masa-masa kita waktu bersih bersama-sama. Waktu kita bikin. Apa lagi sih. Waktu kita sempat bikin yang apa. Lihat matanya kalau ngomong. Iya itu kan baru sebulan lalu kan. Udah lah. Oh sedikit sebelum kita closing. Iya. Lupa deh. Komentar kamu tentang Cherry Wisdom. Oh iya. Ini apa? Aku belum lihat. Iya. It's okay. Aku cuman lihat posting-posting kamu yang ada di itu. Tentang program Cherry Wisdom ini. Terus aku cuman berpikir. Ini BDI ya. Iya. Pak Richard Buntaryo. Betul. Aku berpikir awal mula karir. Aku cuman dengan Pak Richard. Oh. Aku hanya berpikir gini. Hanya satu yang terlintas di kepikiran. Apa? Kenapa gue gak dikontak untuk program ya Pak. Kan di Singapur. Tentang di Singapur. Tentang di Singapur. Tentang di Singapur. Jadi gue cuman mikir gini ya Pak Richard. Pak Richard ini kan tau ya gue awalnya sebelum MTV. Sebelum itu kan gue tuh awalnya musik mingguan sama dia dan segala macem. Dan gue tuh sangat-sangat sama broadcast design. Jadi gue pikir Pak Richard ini kenapa gak pernah terlintas mengajak gue. Gue itu masih ada orang yang mau nonton gue tuh ada. Walaupun keluarga ya. Siapa kamu gak ngomong ke siapa? Kamu gak ngomong ke siapa? Pak Richard. Oke. Pak Richard. Come on. You know me before this too. That's right. Ayolah Pak Richard. Makasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih banyak ya. Makasih so much. Udah bisa datang kesini. Mampir ke Youtube kita. Jadi aku tuh sekarang kegiatannya disini. Udah tadi udah. Udah telat. Terima kasih banyak. Sangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share di Youtube kita. Dan juga follow Instagram kita di mana Tendi? Cherrywish underscore official. Jangan lupa Youtube kita namanya apa Sarah? Youtube nya official Cherrywish. Oke. Thank you Cherrywish. Thank you Sarah. Your wish. Thank you. Eh tadi awal karir gimana? Ya jadi. Bukannya sekarang apa. Itu Mari Carbuntari yuk. Oh karir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.